Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 19 Desember 2022 dalam Pekan Khusus Advent. Bacaan dibawakan oleh Maria Monica, Masmur dilantunkan oleh F.X. Sutrisno, dan Renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapak, Putra, dan Rok Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah. Terima kasih atas kemuran hatimu. Terima kasih atas penyertaanmu dalam tidur semalam. Engkau memberikan hari yang baru, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Bukalah hati dan pikiran kami, agar sabdamu hari ini menjadikan hidup kami semakin terarah kepadamu. Amin. Bacaan dari Kitab Hakim-Hakim Bab 13 ayat 2 sampai dengan 7 dan ayat 24 sampai dengan 25a Pada waktu itu, hiduplah seorang dari kota Zora dari keturunan Dan, namanya Manoah. Istrinya Mandul tidak beranak. Sekali peristiwa, malaikat Tuhan menampakkan kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, pelihara lah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi nazir Allah. Dan lewat dia akan mulailah penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, Telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya seperti rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, dan diberinya nama Simpson. Anak itu menjadi besar, dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan. Demikianlah Sabda Tuhan. Bulutku penuh dengan puji-pujian untuk menghidupkan kemuliaanmu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab engkau lah bukit batu dan pertahananku. Yalah ku luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk menghidupkan kemuliaanmu. Sebab engkau lah harapanku, ya Tuhan. Engkau lah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepada mu lah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau lah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk menghidupkan kemuliaanmu. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah. Hendak memasyurkan hanya keadilanmu saja. Ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk menghidupkan kemuliaanmu. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, tunas isai yang menjulang di tengah bangsa-bangsa. Bebaskanlah kami dan jangan berlambang. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Bab 1 ayat 5 sampai dengan 25. Di zaman Herodes, Raja Judea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan imam Abiyah. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun namanya Elisabeth. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan roh kudus, mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Lalu kata Sakarya kepada malaikat itu, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya. Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakarya. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakarya memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian, mengandunglah Elizabeth istrinya dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah Sabda Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Renungan dibawakan oleh Alip Paulus. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita ya. Sukacita karena hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent keempat yang berarti penantian akan datangnya Sang Immanuel, Tuhan Yesus Kristus, semakin dekat. Rancangan dan rencana Allah dalam mempersiapkan kedatangannya ke dunia dalam wujud manusia, dalam diri Yesus, sungguh indah dan di luar nalar manusia. Dalam Injil hari ini, kelahiran Yohanes Pembaptis menjadi bagian dari rancangan dan rencana Allah. Allah memilih dari keluarga imam, keluarga dengan rohani yang tertata dengan baik, keluarga yang taat kepada Allah untuk menjadi pembuka jalan baginya. Seorang suami yang bernama Zakaria adalah seorang imam bangsa Israel dan istrinya Elisabeth seorang keturunan imam tinggi yaitu imam Harun, kakak dari Nabi Musa. Keluarga ini sangat ideal secara rohani, dihormati dan terpandang. Kondisi ini tidak membuat mereka terlepas dari pergumulan dan permasalahan hidup. Hingga usia lanjut, keluarga ini belum dikaruniai anak. Elisabeth dikatakan mandul. Pergumulan ini tentu sangat berat bagi keduanya, terlebih dengan budaya zaman itu. Bahwa mandul identik dengan tidak diberkati Tuhan dan lebih parah lagi dianggap akibat dari banyak dosa yang telah dilakukan. Hal ini merupakan tekanan berat bagi psikologi mereka, terutama Elisabeth seorang perempuan pada zaman itu. Begitu lama waktu yang mereka lalui dalam kondisi tertekan tersebut, membuat iman mereka pun akhirnya rapuh dan goyah. Iman yang setelah meminta sedemikian lama kepada Allah untuk mendapatkan anak, akan tetapi tidak diberi juga. Bahkan ketika malaikat agung Gabriel datang dan mengabarkan bahwa doa Zakaria telah dikabulkan dan Elisabeth akan melahirkan anak laki-laki dan akan dinamai Yohanes, Zakaria tetap tidak percaya. Zakaria sadar yang di depannya adalah utusan Allah, tapi imannya yang sudah rapuh dan goyah, bahkan mampu mengalahkan akal sehatnya dan membuat dia tidak yakin akan sabda Allah sendiri. Padahal dia seorang imam beristrikan seorang dari keluarga imam yang setiap hari bergelut dengan hal-hal rohani. Pengalaman dan bergumulan hidup keluarga ini sering terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam doa sering dan selalu kita meminta kepada Allah akan tetapi jawaban Allah tidak segera datang. Kita sudah capek menunggu dan itu membuat kita semakin ragu. Apakah Allah peduli akan keadaan kita? Kisah kelahiran Yohanes Pembaptis yang di luar nalar manusia tetapi mungkin bagi Allah sekaligus meneguhkan iman kita akan Yesus Kristus bahwa bagi Allah semuanya akan terjadi. Meragukan jawaban Tuhan terhadap doa-doa mungkin kita alami juga ketika menghadapi masalah yang tak teratasi dalam jangka waktu lama. walau demikian jangan bimbang tetaplah berharap karena tidak akan ada yang mustahil dihadapan Allah bila Allah bergehendak semuanya pasti terjadi. Marilah berdoa Allah Bapak yang maha baik terima kasih atas sabdamu bagi hari ini rancangan dan rencanamu dalam hidup kami sungguh indah dan baik ajarlah kami untuk tetap percaya akan kehendakmu dan bersihkanlah hati kami untuk menyambut kelahiran putramu Yesus Kristus Amin dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Terima kasih